Ada enam restoran yang melayani 40 ribu orang pada KTTI Klim PBB di Paris awal bulan ini. Tapi di sini makanan yang ramah lingkungan pun memiliki limbah, banyaknya lebih dari satu ton setiap hari. Penanganan sampah di arena konferensi ini dilakukan perusahaan startup Molino Campus & Biogas, yang dimiliki Stefan Martinez. Awalnya, Stefan tidak bergerak di bidang pengelolaan limbah. Ia pengusaha restoran yang punya tiga rumah makan di sekitar Paris. Tapi ia sangat berminat untuk membuat sesuatu yang berguna dari sampah makanan. Jadi ia mengirimnya ke pabrik di luar Paris yang melakukan fermentasi sampah untuk membuat gas metan yang kemudian dibakar untuk memproduksi listrik. Serge Verdie memimpin Bionerval, perusahaan pemilik pabrik ini. Menurutnya, limbah makanan mengandung banyak energi. Dan Perancis ingin lebih banyak membangkitkan listrik dari limbah makanan. Itu menjadi bagian dari rencana negara ini untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengurangi limbah makanan, membangkitkan listrik, dan melindungi planet bumi. Semua ini bisa dilakukan oleh restoran secara bersamaan. Pemanfaatan limbah makanan untuk energi dilakukan oleh banyak negara. Dan kini Amerika Serikat juga gencar melakukannya, terutama setelah semakin banyak negara bagian melarang adanya sampah makanan di tempat pembuangan akhir. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Kini kita kembali ke Metro TV Jakarta. Ada enam restoran yang melayani 40 ribu orang pada KTT Iklim PBB di Paris awal bulan ini. Tapi di sini makanan yang ramah lingkungan pun memiliki limbah, banyaknya lebih dari satu ton setiap hari. Penanganan sampah di arena konferensi ini dilakukan perusahaan startup Molino Campus and Biogas, yang dimiliki Stefan Martinez. Awalnya Stefan tidak bergerak di bidang pengelolaan limbah. Ia pengusaha restoran yang punya tiga rumah makan di sekitar Paris. Tapi ia sangat berminat untuk membuat sesuatu yang berguna dari sampah makanan. Jadi ia mengirimnya ke pabrik di luar Paris yang melakukan fermentasi sampah untuk membuat gas metan yang kemudian dibakar untuk memproduksi listrik. Serge Verdie memimpin Bionerval, perusahaan pemilik pabrik ini. Menurutnya limbah makanan mengandung banyak energi. Dan Perancis ingin lebih banyak membangkitkan listrik dari limbah makanan. Itu menjadi bagian dari rencana negara ini untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengurangi limbah makanan, membangkitkan listrik, dan melindungi planet bumi. Semua ini bisa dilakukan oleh restoran secara bersamaan. Pemanfaatan limbah makanan untuk energi dilakukan oleh banyak negara. Dan kini Amerika Serikat juga gencar melakukannya, terutama setelah semakin banyak negara bagian melarang adanya sampah makanan di tempat pembuangan akhir. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Kini kita kembali ke Metro TV Jakarta. Umumnya rumah di Amerika Serikat dan banyak bagian dunia lainnya sangat boros energi. Terutama energi untuk mendinginkan atau menghangatkan ruangan. Banyak energi ini terbuang percuma lewat cerobong api, jendela dan pintu, serta insulasi udara yang kurang baik. Tidak demikian halnya dengan hunian yang disebut passive house. Baru-baru ini model passive house seluas 147 meter persegi ini ditampilkan di Washington DC. Seluruh rumah dikemas dalam dua box dan dirakit di lokasi. Harga total rumah ini sekitar 17 persen lebih mahal dari harga rata-rata rumah di Amerika. Namun pengeluaran listrik untuk AC atau pemanas hanya sekitar 10 persen harga pemakaian listrik rata-rata per bulan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup ramah lingkungan, arsitek rumah ini yakin passive house akan makin populer. Seiring meningkatnya minat, di masa depan passive house akan dikembangkan menjadi hunian yang lebih terjangkau. Mobil ini dan 23 lainnya tampak seperti mobil biasa saja. Bedanya mereka dijalankan dengan bahan bakar 100 persen etanol. Atau bisa juga dengan bensin, ataupun campuran keduanya di dalam tank yang sama. Kendaraan yang dijalankan dengan etanol ini disebut EDV dan adalah hasil dari program pemerintah Malawi senilai 300 ribu dolar untuk mengakhiri ketergantungan pada impor BBM. Mesinnya dilengkapi dengan perangkat khusus buatan Amerika yang memungkinkan pemakaian bahan bakar yang fleksibel. Pengendara mobil menyambutnya. SPBU di Malawi kini menjual bahan bakar dengan campuran 20 persen etanol dan 80 persen bensin. Menurut fasilitator proyek EDV, beralih ke 100 persen etanol akan menciptakan lapangan kerja dan juga berarti penghematan besar bagi pemerintah yang saat ini harus menghabiskan dana 45 juta dolar untuk mengimpor BBM. Etanol dibuat dari tanaman yang memiliki banyak glukosa atau amilum seperti tebu atau jagung. Malawi hanya mempunyai dua pabrik etanol dan menurut pengamat itu tidak cukup untuk memenuhi permintaan apabila SPBU beralih ke 100 persen etanol. Tapi perusahaan pembuatnya menyatakan siap. Kini Preskain banyak bergantung pada tetes tebu dari anak perusahaan Ilofo Group, produsen gula terbesar di Afrika. Menurut Abel, pabriknya sudah mengakuisisi 2.000 hektare lahan dan akan mempekerjakan petani setempat untuk menanam lebih banyak tebu di sana. Warga Malawi kini sedang menunggu keputusan pemerintah untuk menetapkan harga bahan bakar etanol di SPBU dan produsen setempat mengusulkan agar harganya 20 persen lebih murah dibanding harga bensin. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Kini kita kembali ke Metro TV Jakarta. Setiap Sabtu, 30 siswa sekolah dasar ini berkumpul di perpusakaan dekat Washington DC guna mengikuti kursus coding. Kursus ini diselenggarakan oleh lembaga Everybody Code Now yang didirikan oleh Sweta Prabakaran. Sweta sendiri masih sekolah di Thomas Jefferson, sebuah SMA Science prestisius di negara bagian Virginia. Sweta tergerak membuat kursus ini setelah jatuh cinta pada coding di kelas sains komputer di sekolahnya. Sejak dimulai setahun lalu, kursus coding ini telah bekerja sama dengan sejumlah sekolah di 12 negara bagian. Selain memperkenalkan siswa pada sains komputer di usia dini, kursus ini juga membawa manfaat lain. Di usianya yang ke-15, Sweta Prabakaran baru-baru ini diberi penghargaan Champions of Change oleh Gedung Putih. Sweta berharap dapat menyebarkan keterampilan coding ke anak-anak di seluruh dunia sebagai bekal mereka di dunia kerja. Komputer programming dan coding dinilai sebagai salah satu pekerjaan paling menjanjikan di masa depan. penghasilan tahunan rata-rata seorang programmer hampir 77 ribu dolar per tahun atau di atas 1 miliar rupiah per tahun. Hampir tiga kali lipat penghasilan tahunan rata-rata warga Amerika Serikat. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA. Kita kembali ke Studio Metro TV Jakarta. Bayu La Batre adalah kota penghasil seafood utama di negara bagian Alabama. Mereka datang sejak tahun 1970-an bagian dari gelombang pengungsi Asia Tenggara yang saat itu dikoyak perang. Seringkali mereka datang dengan perahu dan diciduk militer Amerika di laut. Orang tua Dung Wen disponsori pihak yang ternyata hanya ingin memanfaatkan mereka. Ayah Dung Wen akhirnya menjadi nelayan pekerjaan lamanya di Vietnam. Hampir 7 ribu warga Vietnam tinggal di kawasan ini menjadi tulang punggung industri perikanan Alabama. Lebih dari 60 persen kapal penangkap ikan di sini dimiliki imigran keturunan Vietnam. Mayoritas buruh industri pengolahan hasil laut Alabama merupakan keturunan Vietnam, Laos, dan Kamboja. Sebagai pendatang yang melarikan diri dari perang puluhan tahun lalu, imigran keturunan Asia Tenggara kini menjadi pemain penting dalam industri perikanan di Amerika Serikat. Persentase warga asal Asia di sektor ekonomi kelautan Amerika Serikat terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya etnis keturunan Asia yang mendirikan pemungkiman di wilayah pantai khususnya di kota Bayula Batray di Alabama dan juga di kota Biloxi negara bagian Mississippi. Dari Washington, saya Helmy Yohanes dan tim VOA. Kini kita kembali ke Metro TV Jakarta. Tingkat pengangguran Amerika stabil di angka 5 persen.